Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan saldo Gopay yang belum diupgrade ke e-wallet lainnya ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki saldo Gopay dan akun Gopaynya belum diupgrade, teman-teman bisa mencoba cara ini untuk memindahkan saldo Gopaynya ke e-wallet lainnya, seperti ke OVO, Dana, Link Aja, atau ke Sesama Gopay, ke Sopipay, dan sebagainya. Nah bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada aplikasi Gojik saya, disini saldo Gopay saya ada... Nah disini pada aplikasi Gojik saya, saldo Gopay saya ada Rp40.500 dan nantinya saldo ini akan saya pindahkan ke e-wallet lainnya. Nah di cara ini walaupun akun Gopaynya belum diupgrade, itu tetap bisa. Nah teman-teman harus download aplikasi pulsa lapak terlebih dahulu, silakan download di Playstore dan silakan diregistrasi pulsa lapaknya. Nah untuk memindahkannya langsung saja teman-teman buka aplikasi pulsa lapaknya. Nah apabila teman-teman sudah meregistrasi pulsa lapak, maka tampilannya akan seperti ini. Nah untuk memindahkan saldo Gopaynya menjadi e-wallet lainnya, itu terlebih dahulu teman-teman cek pada bagian e-wallet. Dan silakan teman-teman cek pada saldo digital, nah nantinya saldo Gopay itu mau teman-teman jadikan saldo apa, itu tinggal disesuaikan dengan nilai top up dari e-wallet yang teman-teman pilih ya. Jika teman-teman ingin memindahkan menjadi saldo dana, nah pastikan teman-teman memindahkan saldo Gopaynya itu senilai yang sudah ditambah biaya admin. Seperti ini Rp10.000, Rp10.500, dan sebagainya. Apabila ingin diubah menjadi saldo OVO juga demikian, apabila ingin diubah menjadi saldo link saja, Sopipay juga demikian. Nah apabila teman-teman ingin memindahkan ke Gopay lainnya, teman-teman bisa klik pada bagian ojek online, dan silakan teman-teman klik pada bagian saldo Gopay. Nah yang ini juga bisa, yang ini juga bisa. Nah tinggal teman-teman cocokan saja nilai top up Gopay ditambah biaya admin. Nah nantinya supaya kita tidak memiliki kekurangan pada saat kita memindahkannya ke Gopay lainnya. Nah selanjutnya adalah kita akan mendepositkan saldo Gopay kita yang belum diupgrade tadi ke menjadi saldo pulusalapak ya. Caranya teman-teman langsung klik pada bagian deposit, dan silakan masukkan nominalnya. Nah kembali lagi untuk memasukkan nominalnya, disini saya contohkan saya ingin mengubahnya menjadi saldo dana. Nah jadi disini saya patokan saya adalah dana, nah disini karena saldo Gopay saya tadi ada Rp40.000, maka saya bisa memindahkan saldonya ke saldo dana yang Rp35.000 ya. Nantinya saya akan ketik Rp35.500. Nah disini akan saya depositkan Rp35.500. Nah selanjutnya pada menu pembayaran, silakan teman-teman klik pada bagian sini. Silakan lihat pada bagian bawah, ini ada scan dana, OVO, Gopay, link aja, dan scan QIS. Nah disini kita bisa memindahkannya menggunakan dua metode. Cara yang pertama ini, scan melalui dana, OVO, Gopay, link aja, atau jika nantinya tidak tersedia menu yang ini, teman-teman bisa menggunakan scan QIS ini, tapi kita ditambah biaya admin 0,7 untuk mendepositkannya ke saldo pulusalapak ya. Disini karena pada saat ini yang ini tersedia, jadi saya menggunakan yang ini saja. Selanjutnya kita klik yang scan dana OVO, Gopay, link aja ini. Nah selanjutnya teman-teman klik deposit. Oke disini ada keterangan jumlah deposit harus kelipatan dari Rp1.000, jadi saya masukkan Rp36.000 teman-teman ya. Oke setelah teman-teman memasukkan nominal dan memasukkan metode pembayarannya scan dana, OVO, Gopay, link aja, selanjutnya teman-teman klik deposit. Perhatikan ya, klik deposit. Dan silakan teman-teman klik pada bagian sini. Nah ini perhatikan teman-teman ya, QR, QRIS. Nah disini kita membutuhkan bantuan HP lain, kita membutuhkan bantuan HP yang memiliki WhatsApp. Jadi kode QR ini caranya teman-teman screenshot seperti ini. Dan silakan teman-teman kirim ke WhatsApp. Ini bisa menggunakan bantuan HP temannya atau saudaranya ya. Contohnya seperti ini, saya kirim kode QR-nya yang sudah saya screenshot tadi. Nah selanjutnya setelah saya kirim seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman buka aplikasi GoPay-nya. Nah perhatikan ya, buka aplikasi GoPay-nya. Dan buka kode QR yang sudah dikirim ke WhatsApp yang HP satunya tadi. Selanjutnya teman-teman klik bayar pada aplikasi GoPay-nya. Dan silakan scan kode QR-nya. Seperti ini. Oke setelah di-scan, maka teman-teman masukkan nominal sesuai dengan yang di kode QR itu, yang di atas itu 36691. 3, 3, 6, yang itu teman-teman ya. 3, 6, 6, 9, 1. Selanjutnya teman-teman klik konfirmasi. Dan silakan teman-teman klik konfirmasi bayar pada bagian sini. Kemudian teman-teman masukkan pin GoPay-nya. Oke maka di sini kita sudah berhasil mendepositkan saldo GoPay kita ke saldo pulsa Lapa. Bisa dilihat di sini pada aplikasi pulsa Lapa saya. Oke. Di sini kita harus menunggu sekitar 5 menit agar saldo pulsa Lapa kita bertambah. Jadi teman-teman harap sabar menunggu 5 menit dulu ya. Oke teman-teman setelah saya menunggu kurang lebih 5 menit, maka muncul notifikasi seperti ini. Perhatikan, pembayaran deposit sebesar 3, 6, 6, 9, 1 sudah kami terima dan saldo sudah ditambahkan ke akun kamu. Nah di sini bisa teman-teman lihat pada saldo pulsa Lapa saya sudah bertambah. Sekarang saldo pulsa Lapa ini mau saya pindahkan ke akun dana saya. Selanjutnya saya klik e-wallet dan klik saldo digital. Dan saya pilih dana. Dan saya masukkan yang ini ya. Kita top upkan ke saldo dana. Selanjutnya kita klik beli. Dan masukkan nomor dana. Kita klik checklist dan kita klik beli. Oke kita tunggu. Oke transaksi berhasil. Nah sekarang bisa teman-teman lihat. Di sini pada saldo gopay saya. Nah di sini saldo gopay saya tersisa 3.800. Dan pada saldo dana saya. Sudah bertambah. Sebentar. Sudah bertambah 35.000. Nah begitu teman-teman cara memindahkan saldo gopay yang belum di upgrade ke e-wallet lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati